Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Selamat datang di Kalamati Kajian Islami Kampus Profektif Dimana lagi kalau bukan di Universitas Muhammadiyah Metro Halo pemirsa sahabat Kalamati dimanapun Anda berada Semoga kita di bulan Ramadan ini dapat menjalankan ibadah dengan rutinitas yang baik Serta mengamalkan ibadah yang kita punya Pemirsa Kalamati mengenai silaturahmi atau menjalin hubungan Dengan sesama adalah nilai atau adat yang sudah menjadi kebiasaan di agama maupun di budaya Nah sering kita lupa bahwasannya silaturahmi merupakan salah satu faktor untuk menumbuhkan rasa Saling menghargai satu sama lain Mengenai silaturahmi atau hubungan antara seseorang dengan seseorang lain Merupakan salah satu ukuah insannya Dimana umat Islam saling mengasihi, saling mendatangi satu sama lain Maka dari itu pada kesempatan yang ukuah ini akan diisi oleh Ustadz Haryanto Yaitu beliau merupakan pimpinan cabang Muhammadiyah Terbanggi besar dan merupakan salah satu ketua program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Metro Kepada Ustadz Haryanto dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kalamatik dimanapun anda berada Mari sama-sama kita semua bersyukur kepada Allah SWT Atas segala kenikmatan yang masih Allah titipkan kepada kita semua Mudah-mudahan apa yang Allah titipkan kepada kita Khususnya nikmat sehat Dapat kita gunakan untuk menghambakan diri kepada sang pencipta Dan mudah-mudahan keberkahan senantiasa meliputi kehidupan kita Salawat beriringkan salam senantiasa terlimpah curahkan Kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW Dengan penuh harapan mudah-mudahan kita semua dapat istiqomah mencintai beliau Dan kita pun senantiasa berharap dicintai olehnya Karena banyak orang mencintai tidak mendapatkan cinta baliknya Maka kepada baginda Rasul Muhammad kita ingin mencintai dan juga dicintai olehnya Pemirsa kalimatik dimanapun anda berada Beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan syawal Bulan syawal memiliki makna peningkatan Peningkatan secara kualitas ibadah kita kepada Allah Peningkatan kualitas hubungan sosial kita kepada lingkungan sekitar Peningkatan kuantitas kita juga kepada Allah SWT Maka silatul rahmih merupakan salah satu nilai keislaman Yang harus senantiasa kita tumbuh kembangkan Kita jaga demi keharmonisan kita berada di lingkungan sekitar Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kepada para umatnya Siapapun yang suka Yang senang Yang menginginkan Aiyub Satolahu Fi Rizkihi Diluaskan Dilapangkan rezekinya Auyun Sa'alahu Fi Afarihi Atau ingin dipanjangkan usianya Panjang usia maknanya Usia bertambah kemanfaatannya pun bertambah Sebagaimana khairun nas Mantola umruhu Wahasuna amaluhu Sebaik-baik manusia Adalah yang panjang umurnya Dan bagus amal baiknya Maka dengan demikian Untuk mendapatkan dua keinginan ini Rasulullah menyampaikan Falyasil Rahimah Maka sambunglah tali persaudaraan Pemirsa kalamatik dimanapun anda berada Hadith Rasulullah ini Mengingatkan kepada kita semua Betapa pentingnya Menjalin tali persaudaraan Siapapun diantara kita Baik hubungan antara Keluarga Hubungan antara saudara Tetangga Dan lain-lainnya Penting untuk kita Senantiasa rawat Demi mendapatkan Kenyamanan Kedamaian Dan juga Kehidupan yang dipenuhi Dengan cinta dan kasih Jawah pengajian kalamatik Dimanapun anda berada Dalam meningkatkan rasa kekeluargaan Melalui syaratur rahmi Setidaknya kita semua akan mendapatkan 5T Yang pertama Yakni Ta'aruf Kita bisa saling mengenal Bisa jadi Hingga saat ini Kita lupa Siapa yang berada di depan kita Belakang kita Kanan kita Atau kiri kita Maka dengan silatur rahmi Setidaknya Akan Memberikan kepada kita Pengetahuan Siapakah yang ada Di sekitar kita Pepatah dulu sering menyampaikan Tak kenal Maka tak sayang Maka ta'aruf lah Maka berkenallah Yang kedua T Yang kedua Yakni Tafahum Setelah kita Mengenal Siapa yang berada di sekitar kita Maka akan Timbul dalam diri kita Sifat Ataupun rasa Saling memahami Saling memahami Antara Kepribadian Satu Dengan lainnya Kita semua Berbeda Suku Budaya Bahasa Sampai busana Maka dari itu Dengan memahami Yang ada di sekitar kita Itu Akan semakin Mengeratkan Rasa Persaudaraan kita Dan itu caranya Dengan selaturah Yang ketiga Disebut dengan Ta'awun Siapapun diantara kita Kalau sudah Mengenal Sudah saling Memahami Maka akan Timbul rasa Saling tolong Menolong Sebagaimana Pepatah kita Sering mengingatkan Berat Sama Dipikul Ringan Sama Dijinjing Ini artinya Kebersamaan kita Itu akan Meningkatkan Rasa Kekeluargaan kita Sehingga Menimbulkan Keharmonisan Cinta Dan kasih sayang Setelah kita Mampu Melihat Dan memberikan Pertolongan Kepada siapapun Yang ada di sekitar kita Maka ini Sejatinya Telah Menggambarkan Kepada kita Kita senang Melihat Orang lain Senang Dan susah Melihat orang lain Susah Jangan sampai Justru kita terbalik Susah Melihat orang lain Senang Senang Melihat orang lain Susah Yang keempat Kita menginginkan Memiliki Kemampuan Untuk Takaful Takaful ini Saling Melengkapi Kemampuan Untuk Saling Meringankan Sesama umat muslim Dengan kita Selatuh rahmi Setidaknya Kita bisa Melihat Bagaimana Keadaan Keluarganya Putra-putrinya Tetangga-tetangganya Sehingga Timbul dalam Hatinya Jika ia Mengalami Keterbatasan Maka Tergeraklah Hatinya Untuk Menebarkan Bantuan Menebarkan Kasih sayang Yang Tujuannya Untuk Sama-sama Mensejera Mensejera Terahkan Lingkungan Sekitarnya Kalau sudah Itu terbangun Maka Kita semua Bukan hanya Dinilai Soleh Individu Tapi juga Kita memiliki Nilai Kesolehan Sosial Sebagaimana Bunya Hamkai Menyampaikan Kita Bukan hanya Penting Kesolehan Individu Tapi kita Penting juga Kesolehan Sosial Caranya Dengan Selatuh rahmi Itu yang Kelima Penting Bagi kita Lakukan Yakni Yang pertama Ta'aruf Yang kedua Ta'afahum Yang ketiga Ta'awun Yang keempat Ta'aful Yang kelima Ta'asamuh Nah ta'asamuh Itu Sifat Saling Menghargai Nah Sifat Saling Menghargai Inilah Yang akan Memberikan Warna Kepada Kita Berbeda Bukan Berarti Menimbulkan Perselisihan Tapi Justru Perbedaan Yang ada Di sekitar Kita Itu Bisa Memberikan Rasa Untuk Saling Melengkapi Pada Intinya Keberagaman Yang terjadi Setelah Kita Silaturahmi Banyak Ngobrol Banyak Ngopi Banyak Bercanda Sehingga Kita Bisa Membaur Dan Bisa Saling Memahami Saling Memiliki Rasa Toleransi Terlebih Silaturahmi Ini Bukan Hanya Dititip Beratkan Antar Sesama Umat Muslim Tapi Silaturahmi Ini Juga Bisa Dilaksanakan Atas Dasar Kemanusiaan Itu Poin Poin Yang Kita Sampaikan Terus Diklus Oh Ditutup Pemirsa Kalamatik Dimanapun Anda Berada Demikianlah Keinginan Keinginan Kita Dengan Melakukan Selaturahmi Khususnya Momentum Bulan Sawal Kita Niatkan Untuk Kembali Mengurai Kenikmatan Kenikmatan Hidup Bersosial Di Tengah Masyarakat Yang Beragam Mudah-mudahan Kehidupan Kita Tambah Keberkahan Dan Kita Bukan Hanya Menjadi Soleh Individu Tapi Menjadi Soleh Secara Sosial Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pemersa Kalamatik Di rumah Maupun Di studio Demikian Materi Yang telah Dipaparkan Oleh Ustadz Haryanto Bisa Kita Simpulkan Bahwasannya Silaturahmi Adalah Nilai Agama Islam Yang harus Dijaga Di lingkungan Sekitar Sebagaimana Hadis Dari Anas Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Barang Siapa Yang Hendak Dipanjang Umurkan Dan Dimurahkan Rezekinya Maka Hendaklah Menjalin Silaturahmi Mutafakun Alayhi Baik Buat Pemirsa Yang Di studio Maupun Di rumah Yang ingin Bertanya Dipersilahkan Baik Ustadz Saya Mau Tanya Bagaimana Cara Kita Berta Aruf Dengan Seseorang Yang Lawan Jenis Biasanya Kan Untuk Berta Aruf Sendiri Kayak Ada Rasa Sungkan Nah Itu Untuk Menghadapinya Kayak Mana Ustadz Terima Kasih Baik Terima Kasih Mas Alif Kalau Kita Ingin Mengenal Seseorang Sebaiknya Kita Juga Butuh Pendamping Pendamping Yang Bisa Membersamai Kita Sehingga Tidak Timbul Kecurigaan Dan Tidak Timbul Fitnah Berkepanjangan Ya Apapun Topiknya Yang Dibahas Ketika Kawan Kita Rekan Kita Mengetahui Justru Mereka Akan Menjadi Rambu Rambu Bagi Kita Membatasi Dari Pembicaraan Kita Proses Taruh Kita Makanya Selaturahmi Yang dimaksudkan Ini Untuk Saling Mengenal Kalau Janjian Di suatu Tempat Kan Pasti Itu Akan Menimbulkan Kecurigaan Bakalkan Fitnah Tapi Kalau Kita Silaturahmi Ke rumah Seseorang Disitu Ada Keluarganya Kemudian Disitu Ada Rekan Kita Yang Membersamai Itu Justru Akan Menghidupkan Suasana Dan Bukan Hanya Ta'aruf Untuk Hal-hal Sesuatu Tapi Juga Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Keakraban Kita Persahabatan Kita Dan Juga Kenapa Kita Titikan Disawal Kalau Kita Silaturahmi Di Bulan Sawal Itu Bisa Jadi Kita Akan Dianggap Memijim Duit Ya Karena Kok Tiba-tiba Kita Silaturahmi Tapi Kalau Di Bulan Sawal Mayoritas Umat Muslim Itu Silaturahmi Dari Rumah Ke Rumah Halal Sehingga Orang Yang Akan Menjamun Itu Akan Sadar Oh Ini Niatnya Silaturahmi Tapi Kalau Kita Di Luar Bulan Sawal Tiba-tiba Ucuk-ucuk Datang Ke Rumah Tetangga Itu Secara Kognitif Seseorang Sudah Timbul Ini Jangan-jangan Ada Kepentingan Minjem Duit Itu Atau Menagih Hutang Baik Pemirsa Itu Tadi Jawaban Dari Ustadz Haryanto Bisa Kita Simpulkan Sedikit Bahwasannya Pertanyaan Dari Mas Alip Ketika Kita Hendak Taruh Maka Hendaknya Di Bulan Sawal Dan Kita Melalui Peran Agar Tidak Terjadinya Fitnah Baik Pemirsa Maupun Yang Di Studio Dan Rumah Ada Ingin Bertanya Lagi Dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Izin Bertanya Ustadz Bagaimana Ustadz Menjaga Keseimbangan Antara Memprioritaskan Hubungan Silaturahmi Dengan Menyeimbangkan Waktu Dan Energi Untuk Kegiatan Lain Dalam Kehidupan Sehari Hari Pada Prinsipnya Ada Bepatah Menyampaikan Jangan Sampai Kita Diatur Waktu Tapi Kitalah Yang Mengatur Waktu Maka Dari Itu Sesibuk Apapun Kita Prinsipnya Bagaimana Kita Bisa Meluangkan Waktu Jangan Mencari Waktu Luang Tapi Luangkan Waktu Mulai Kita Meluangkan Kapan Kita Lirab Kepada Tuhan Engkau Untuk Kebutuhan Linafsika Untuk Diri Engkau Dan Juga Lih Ahlika Sehingga Kalau Seseorang Sudah Mampu Membagi Waktunya Memanajemen Waktunya Kapan 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 Berhubungan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Hablu Min Allah Dan Kapan Dia Akan Menjalin Hubungan Dengan Orang Lain Hablu Min Anas Itu Secara Tidak Langsung Waktu Waktu Yang Kita Miliki Itu Akan Terurai Dan Bisa Kita Manfaatkan Tanpa Kekurangan Sedikitpun Dengan Demikian Mbak Vivit Atau Mbak Nisa Ini Bisa Sudah Mulai Kapan Waktunya Ibadah Ibadah Waktunya Istirahat Istirahat Waktunya Untuk Keluarga Saudara Tetangga Kawan Silahkan Dibagi-bagi Sebagaimana Yang Diinginkan Kepada Kita Kita Semua Menjadi Mahluk Sosial Yang Bukan Hanya Menitik Beratkan Kepada Hablu Min Allah Saja Maka Ada Prinsip I'mal Di Dunyaka Ka An Naka Ta Ishu Abada Bekerjalah Semaumu Seolah-olah Engkau akan Hidup Selamanya Wa Mali Akhiratika Dan Beramalah Untuk Akhirat Engkau Ka An Naka Tamu Tugoda Seolah-olah Engkau Akan Mati Esok Nah Dengan Demikian Ini Masalah Kita Memanajemen Waktu Yakin Usaha Kita Akan Sampai Jika Kita Dibekali Dengan Iman Ilmu Dan Amal Baik Pemirsa Kalamatik Dimanapun Anda Berada Jadi Dari Pertanyaan Audiens Bahwasannya Bagaimana Cara Menjaga Keisi Imbangan Antara Waktu Beribadah Dan Menjalankan Kehidupan Sosial Di Masyarakat Bahwasannya Menurut Jawaban Dari Ustad Hari Haryanto Itu Tergantung Bagaimana Seseorang Mengatur Manage Waktunya Bisa Membagi Mana Waktu-waktu Untuk Beribadah Kepada Allah Dan Mana Waktu-waktu Untuk Bersosialisasi Baik Pemirsa Kalematik Dimanapun Anda Berada Sebelum Acara Ini Ditutup Boleh Ustad Harianto Untuk Menyampaikan Sedikit Statement Pemirsa Kalematik Dimanapun Anda Berada Silaturahmi Ataupun Kita Kenal Dengan Silaturahim Ini Akan Meningkatkan Hubungan Persaudaraan Kita Rasa Kekeluargaan Kita Dengan Berlatar Belakang Yang Beragam Baik Suku Budaya Warna Kulit Dan Lain-lainnya Sehingga Ketika Kita Sudah Meningkatkan Keinginan Untuk Memperbanyak Silaturahim Maka Allah Subhanahu Ata'ala Akan Memberikan Kelapangan Hidup Bagi Kita Keluasan Rezeki Dan Umur Yang Bermanfaat Umur Yang Bermanfaat Usia Kita Panjang Dan Diisi Dengan Amal-Amal Kebaikan Mudah-mudahan Nilai-nilai Selaturahim Ini Bisa Kita Tumbuh Kembangkan Dan Bukan Hanya Kita Saja Yang Melakukan Tapi Juga Bisa Kita Tularkan Kepada Orang-orang Terdekat Kita Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi Mari Kita Sama-sama Terus Menjaga Tali Persaudaraan Yang Disebut Dengan Uhuah Islamia Cukup Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pemirsa Kalamatik Dimanapun Anda Berada Bisa Kita Simpulkan Kajian Pada Sore Hari Ini Mengenai Tentang Silaturahmi Jadi Pemirsa Silaturahmi Merupakan Nilai Islam Yang Harus Dijaga Di Lingkungan Sekitar Kita Setidaknya Kata Ustadz Haryanto Tadi Menumbuhkan Lima T Yang T Yang Pertama Yaitu Ta'aruf T Yang Kedua T Fahum T Yang Ketiga Ta'awun T Yang Keempat T Kaful T Yang Kelima T Samu Jadi Dalam Silaturahmi Ini Tidak Hanya Dilakukan Sesama Umat Islam Tetapi Juga Dilakukan Dengan Non Muslim Baik Sekian Kajian Kalamatik Pada Sore Hari Ini Semoga Kita Semua Dimanapun Anda Berada Bisa Menjalankan Ibadah Dengan Baik Sebaik Mungkin Saya Suwarni Mohon Pamit Undur Diri Dan Sampai Jumpah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai